Selamat datang di narasi semesta, kita berbagi bukan yang sepenuhnya mengerti. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang relatifitas umum yang cukup revolusioner hingga dapat mencungkir balikan sudut pandang Newtonian. Pada episode kali ini, kita akan masuk ke dalam ranah yang juga tak kalah revolusionernya dengan relatifitas umum, yaitu fisika kuantum. Adalah James Maxwell, seorang fisikawan Skotlandia yang pertama kali menulis hukum magnetisme dan kelistrikan dalam rumus matematis. Listrik adalah sebuah gaya, magnet juga sebuah gaya. Ia mendapati bahwa listrik dan magnet adalah relevan, keduanya saling berpengaruh. James Maxwell berhasil menggabungkan kedua gaya tersebut menjadi sebuah gaya fundamental alam lainnya selain gravitasi, yaitu gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik dihasilkan oleh alam setiap saat. Bahkan setiap partikel membawa muatan listrik yang mempengaruhi secara signifikan terhadap interaksi antar partikel. Ia meyakini bahwa selain gaya gravitasi yang merambat dan melengkungkan ruang, gaya elektromagnetik juga demikian. Dan gaya elektromagnetik juga memerlukan ruang untuk merambat. Tapi di mana? Untuk menjawab ini, Maxwell mengusulkan sebuah dimensi ruang tambahan agar gaya elektromagnetik tersebut dapat merambat. Einstein menerima ide Maxwell ini. Diterimanya sebuah dimensi ruang tambahan adalah sebuah momentum awal manusia dalam mengkoreksi cara pandang yang lebih baik lagi terhadap alam semesta. Lalu, di mana letak dimensi tambahan ini? Mengapa kita tidak melihatnya? Ilmuwan lain, Kaluza dan Klein mengusulkan bahwa dimensi tambahan ini sangat kecil. Bayangkan, jika kita melihat sebuah kawat listrik dari jauh, kita melihat kawat tersebut sangat kecil, bagaikan sebuah tali yang hanya memiliki dimensi panjang tanpa lebar. Namun, jika kita melihat dari jarak pandang yang sangat dekat, misalkan dari kacamata seekor semut, maka seekor semut itu dapat bergerak maju, mundur, serta berputar ke kanan dan ke kiri di badan kawat listrik tersebut. Inilah dimensi tambahan yang tak tampak itu. Kaluza dan Klein mengusulkan bahwa dimensi tambahan ini berukuran sangat kecil di setiap titik lokasi pada ruang. Karena saking kecilnya, maka ia tidak terlihat. Einstein terinspirasi oleh gaya elektromagnetik ini dan meyakini bahwa untuk mengerti alam secara fundamental, maka gaya gravitasi harus disatukan dengan gaya elektromagnetik. Sejak saat itu, seluruh hidupnya dihabiskan untuk menemukan sebuah rumusan tunggal yang akan menjadi cikal bakal teori terpadu. Sementara itu, fisikawan lain Niels Bohr memperkenalkan model atomnya yang juga diterima dengan baik, bahwa atom terdiri dari inti, inti terbentuk dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Di sekitar inti ini mengorbitlah elektron yang bermuatan negatif. Di sinilah para fisikawan mulai berpikir pada semesta yang sangat kecil. Untuk mengerti perilaku alam semesta secara keseluruhan, maka orang harus mengerti interaksi antar partikel. Penelitian ini mengantarkan orang pada alam subatomik. Di sinilah lahirnya fisika kuantum. Jika teori relatifitas menjelaskan alam semesta dalam ukuran yang besar, maka fisika kuantum menjelaskan alam semesta dalam ukuran yang sangat kecil. Namun pada perjalanannya, fisika kuantum tidaklah berjalan mulus seperti kelihatannya. Sebuah kontradiksi terjadi karena dalam ukuran semesta yang sangat kecil ini, gravitasi bagaikan tak punya gigi. Gravitasi tidak memiliki peran sama sekali dalam reaksi antar partikel. Dalam situasi yang dilematis ini, para fisikawan malah menemukan gaya fundamental lainnya, yaitu gaya nuklir kuat yang merekatkan inti atom pada tempatnya, dan gaya nuklir lemah yang menyebabkan peluruhan atom atau radiasi. Sejauh ini telah ditemukan seluruh gaya fundamental alam semesta. Mereka adalah gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Jika ditinjau dari kekuatan energinya, maka gaya nuklir kuat adalah yang terkuat. Ini telah dibuktikan pada dibuatnya bom atom. Peledakan bom atom adalah sebuah pelepasan energi nuklir kuat yang disebabkan oleh pemisahan partikel pada inti atom. Pemecahan inti atom ini membuat leluruhnya atom yang energinya masih dapat diteteksi hingga sekarang. Dan gaya gravitasi adalah yang terlemah di antara ketiganya. Jika dibandingkan dengan gaya elektromagnetik saja, maka gaya elektromagnetik triliunan kali lebih kuat. Gaya gravitasi hanya dapat dirasakan pada benda-benda yang memiliki masa yang sangat besar seperti planet-planet dan bintang-bintang. Sementara dalam realitas kuantum, gaya gravitasi tidak memiliki pengaruh sama sekali karena kekuatan dari gaya ini terlalu kecil untuk diperhitungkan. Para fisikawan dihadapkan kembali pada masalah yang serius. Teori terpadu mengalami kendala dalam realisasinya. Demikian episode ketiga perjalanan menuju realitas, ruang waktu, dan mengapa segala sesuatunya seperti itu. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas tentang lubang hitam. Terima kasih telah menonton!